Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, kita ketemu lagi di pertemuan kita yang ke-11 Masih bersama dengan saya, Ibu Gian dari Mengelani M.Kom Jadi panggil saja saya dengan Bulan Dan masih bersama dengan laptop keberuntungan saya, Laki Jadi kita akan kolaborasi saya dengan Laki Untuk menjelaskan mengenai materi kita yang pertemuan ke-11 Linklish Jadi mengenai Linklish ini Kemarin topiknya yang di-queue itu kan ada priority queues Nah itu basic dari Linklish Di pertemuan kita yang ke-10 Nah di pertemuan yang ke-11 mengenai Linklish itu sebenarnya apa sih? Kalau misalnya kamu mau adain pesta Sweet 17 atau kamu mau ulang tahun Mau ngundang teman-teman kamu, mahasiswa Nah biasanya apa yang kamu lakukan? Ya biasanya kamu akan buat list kan? Teman-teman yang mau kamu undang ke pesta kamu Nah biasanya orang-orang kayak gimana sih yang mau kamu undang? Nah itu ada beberapa bagian Kamu akan mengkelompokkannya dengan pertama Teman close friend, teman deket banget gitu ya Teman yang kamu tepat cerhat lah ya Itu ada di list pertama Kemudian yang kedua Teman best friend Jadi teman yang gak akan ninggalin kamu walaupun kamu susah Jieee Terus yang ketiga adalah teman biasa ya Friends Yang ada di kelas kamu Yang say hello sama kamu Dan selalu senyum sama kamu Ada di list ketiga Dan yang keempat Bisa aja kamu masukin teman kupu-kupu gitu ya Yang datang kalau pas ada maunya aja Habis dari situ pergi gitu ya Itu terserah kamu Artinya adalah pada saat list kamu buat untuk undangan pesta ulang tahun kamu Kamu akan memprioritaskan orang yang pertama dulu Kemudian yang kedua Yang ketiga baru yang keempat Ya kan Nah seperti juga kamu mencetak undangan Kamu akan cetak dulu tuh Nama teman-teman kamu yang paling pertama Yang kedua ketiga dengan keempat Itulah yang sama Halnya seperti di link list struktur data kita Jadi memprioritaskan orang-orang tertentu Di urutan pertama Kemudian mengait atau berlanjut ke urutan berikutnya Sesuai dengan skala prioritas Apakah orang tersebut penting atau tidak penting Nah disini Di dalam link list kita ada istilah tertentu Misalnya seperti informasi Informasi itu adalah nilai data yang masuk Nah kita tetap ada penggambaran ya Ada penggambaran ilustrasi memori Jadi ada kotak-kotak juga nanti pada saat kita mau jalani link list Nah informasi itu disingkat dengan info Jadi itu adalah nilai data Nah kemudian pengaitnya atau linknya Atau kita bilang penghubung untuk keselanjutnya Itu disebut dengan link yang disingkat dengan LNK Oke diingat ya Ada info ada LNK Nah itu dua hal yang ada di dalam link list kita kali ini Nah perhatikan gambar berikut Jadi di slide ya kamu bisa lihat Ini adalah skema dari link list Saya jelaskan biasanya kita bikin seperti ini Ini adalah ilustrasi memori Untuk start Ada header notenya Ada info Info itu di kotak yang kosong ya Kemudian ada pengaitnya atau link atau LNK Nah dijelaskan di gambar ini Kamu bisa lihat Nah ini adalah skema link list Yang kalau misalnya kita mau masukin data-data Misalkan kita mau masukin data nama orang ya Nama mahasiswi misalnya Noviana Oke kita lihat ya Ini mengenai skema link list Noviana Start di lima Artinya ada address Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Ada sembilan Kita mulainya dari address lima Itu dengan nilai data N Oke perhatikan address lima N Kemudian link Abis dari N ke dua Lihat address dua Ada O Ya kemudian lanjut Ada perhatikan sampingnya Link enam Di enam ada V Nov Lanjut ke link tiga Di link tiga ada I Nov V Lanjut ke link tujuh Di tujuh ada A Novia Lanjut ke sembilan Ada N Novian Lanjut ke link satu Ada A Noviana Dan link berakhir di nol Jadi seperti itu ya Jadi seperti itu Misalkan kita mau cetak undangan pesta ulang tahun tadi ya Jadi kita mau orang pertama siapa dulu Yang kedua siapa Yang ketiga siapa Gitu ya Kita mau cetak kita print Undangannya itu berdasarkan urutan orang prioritas Nah kalau misalnya kamu mau lihat dari nama gitu ya Misalnya mau langsung masukin nama orang-orang yang kamu mau undang Nah perhatikan ini Ini ada 14 nama ya 14 nama Jadi kamu lihat di slide Yang ditampilkan disini Saya bersama dengan laki ya Akan menjelaskan mengenai startnya Kita ada di lima Address lima Dari sejumlah 14 adress Jadi yang di lima ini perhatikan Nomor NIP-nya Kemudian ada namanya Ada jenis kelamin umur dengan link Contoh ya Yang sekarang masuk di adress lima NIP 0990820 Namanya Ana Ya jenis kelaminnya Wanita umur 20 tahun Setelah itu kamu print Undangan buat Ana Oke setelah Ana siapa Lihat link ketiga Link ketiga adalah Bram Seorang pria 22 tahun Print Undangan untuk Bram Untuk Bram Kemudian kita lihat link satu Kemudian ada Ella Seorang wanita teman kamu umur 20 tahun Setelah Ella kamu print undangannya Kita lihat link enam Ada Nida Oke Nida Seorang wanita 23 tahun Setelah itu Lihat link empat Empat adalah Erika Setelah Erika Lihat link Sembilan Ada Frida Dari Frida Ada link 13 Kita lihat ada Kiki Ya Kiki Seorang pria 24 tahun Nah setelah itu Kita lihat link 14 Ada Keanu Ya Setelah Keanu Masih di Lihat link 7 Ada Patrice Seorang wanita Umur 19 tahun Kamu print ya Undangannya Teman kamu Setelah itu link Yang ke 10 Ada Angel Dari Angel Masih lanjut Kepada link 8 Yaitu Restu Berlanjut lagi Ke link 12 Rina Lanjut lagi Ke Rita Kemudian link 11 Adalah Sylvie Oke Dari Sylvie Sudah berakhir Kosong Ya Jadi itu adalah Urutan orang-orang Yang kamu prioritaskan Untuk bisa kamu undang Di pesta ulang tahun Jadi seperti itu Bayangan link listnya Ya Nah sekarang Bagaimana misalnya Pada saat kita Mau Nge print Undangan tadi Tiba-tiba ada data Yang mau kita tambah Nah apakah ada Space kosong Sebagai memori kosong Atau ruangan Yang kamu Perlu persiapkan Di dalam Struktur data link list Ada yang namanya Istilah Affile Nah dalam bahasa inggris Ini artinya Tersedia Available Affileable Nah disini Ada list of Available space Atau free storage list Atau free pool Itu namanya Affile Artinya kita Akan Menggunakan Space memory Yang kosong Untuk data Yang baru masuk Ketika sudah Berjalan Di pertengahan Ada mau Nge print undangan Dan sebagainya Nah disini Jangan lupa Sama seperti Kemarin Ada teori Di dalam Q ya Sama DQ Ada yang namanya Underflow error Dan overflow error Perlu kamu perhatikan ya Untuk Kalau misalnya Data sudah penuh Kamu masukin lagi Kamu paksa masuk Itu gak bisa Overflow Error dia Karena sudah Data sudah penuh Dan sudah tidak bisa Lagi dimasukkan Kamu nyebar undangan Untuk 14 orang Ya sudah Ya maksudnya Nyebar undangan 100 orang Ya sudah 100 orang Kalau misalnya sudah full Mau ditambah lagi Itu jadi Underflow Nah Overflow ya Maksudnya Kalau untuk underflow Misalnya udah kamu Sebarin Undangan Via email Atau mungkin Whatsapp Group Atau apa Tapi kemudian Kamu maksa Gitu ya Udah kosong Kamu kosongin lagi Mau kamu empty lagi Gak bisa Error Nah itu namanya Underflow error Ya Nah Untuk itu Kita bisa lihat ya Di sini Tadi datanya adalah Noviana ya Sekarang kita mau Tambahin Jadi si Noviana Menjadi Novriana Pakai penambahan V Nah Lihat di sini Oke saya dengan laki ya Kita akan mulai Startnya di 5 Infonya ada N Setelah N Kita lihat link di 2 Di 2 ada O No Kemudian link 6 Kita lihat Link 6 ada V Nov Lanjut Link 4 Ada R Novr Lanjut Ke link 3 Ada I Novri Masuk lagi ke link 7 Ada A Novriya Kemudian 9 Ada N Novriya Dan 1 ada A Novriyana Link berakhir di 0 Ada penambahan V Ya Jadi penambahan itu Ada available yang kosong Ruang kosong Kalau perhatikan ada 4 dengan 8 Nah Ini untuk masuk bisa di Adres yang ke 4 dulu Jadi teratur dia dari atas Dilihat dulu ada yang kosong atau enggak Jadi enggak tiba-tiba masuk ke adres 8 ya Tapi Ada adres yang paling kecil Atau yang paling atas Adres 4 Oke sudah Misalkan Sinovriyana Kita mau ada penghapusan lagi Ya Sehingga menghasilkan Norriyana Norriyana ya Jadi disini Bukan ponori ya Norriyana Kita mau lihat Nah Kemanya bisa kamu lihat disini Kemudian saya bisa lihat Dari Laki ya Jadi Startnya kita di Adres 5 Disini ada 9 Adresnya Di adres 5 itu ada N Ya Abis dari situ kita lihat link Linknya ada di 2 ya Dari 2 itu ada O No Kemudian link ke 4 Kita perhatikan Ada No Nor Ada R Nor Oke Lanjut kita lihat link 3 Link 3 ada I Nori Kemudian ke link 7 Link 7 ada A Noria Ke 9 9 ada N Norian Dan link 1 Kita lihat ada A Noriana Ya Sehingga itu sudah ada penghapusan Nah Di dalam kita menjalankan link list Selalu ketemu tuh yang namanya penghapusan dengan penambahan Nah itu adalah basic untuk link list Nah Ternyata Di dalam link list Ada yang jadi kepala atau header link list nih Nah header link list adalah sebuah link list yang salah satu notenya Merupakan note spesial Biasanya berisi catatan khusus dan berada di awal dari list atau daftar Nah ada 2 macam nih untuk kamu bisa ketahui mengenai header link list Yaitu ground Header list Ground Jadi berakhir di 0 atau X Dan ada yang circular Header list Jadi circular itu memutar Ya artinya dia bisa muter-muter terus tanpa ada hentinya Gitu ya Jadi ada 2 macam Nah kita lihat dari soal biasanya Kemudian kita praktekan ke dalam Penjalanan di skema link list Yang vertikal maupun yang horizontal Baru kita ketahui Apakah itu ground Link list Atau dia circular Jadi dikerjakan dulu kalau ada soal dari link list Untuk tahu dia berhenti atau dia memutar Ya tapi ini enak kok teman aja ya Matau kuliah yang asyik itu sejur daftar Jadi soal-soalnya itu lucu-lucu ya Oke kita lanjut ke ground link listnya Tapi yang kita mau lihat adalah Nah ini skema ini Ground header list Jadi sebuah ground header list adalah sebuah header list yang note terakhirnya berisi 0 pointer Jadi menandakan berakhirnya suatu list Ditandai dengan X Tandai X ya Jadi sudah berakhir kalau tandai X Kita lihat ya Start disitu header note Kemudian ada ruangan-ruangan data-data yang masuk nanti Kemudian berakhir dengan X Jadi diistilahkan ground Ground itu membumi Kayak seperti penangkal petir ya Penangkal petir jadi aliran listriknya ditanam di bawah Jadi ke tanah gitu ya Jadi akhirnya meredam Ya supaya tidak kemana-mana aliran listriknya Oke itu adalah ground ya Yang kedua adalah untuk circular header list Nah circular itu kan memutar ya Jadi pada saat kita menjalankan link list Kita akan ketemu seperti ini tandanya Ya memutar Ya kalau kita jalankan Dia memang terus berlanjut tidak berhenti Ya itu akan dilihat dari Nanti kalau kamu sudah mengejarkan soal link list Nah Inti dari link list Di pertemuan kita ini Ada yang namanya Circular header list Dan ground header list Bentuk matematis Namanya adalah Polinomial PX Poli ya Jadi nanti startnya Atau dimulainya Namanya poli Oke Jadi polinomial PX Kita akan lihat seperti apa Contoh soal dari Polinomial PX Ini contoh mungkin kamu perlu yang circular dulu ya Oke jadi seperti ini Perhatikan di slide Oke saya akan dibantu dengan Lucky Untuk lihatin Mengenai soal dari circular header list Polinomial PX Ini soalnya ya Di kotak Diketahui Polinomial PX Sama dengan 2X pangkat 8 Ditambah 5X pangkat 7 Dikurangi 3X pangkat 2 Ditambah 8 Nah hati-hati Jangan sampai terkecoh Jadi soalnya itu 2X 8 Ditambah 5X 7 Ya Kemudian Ini kelihatannya seperti Dikurangi 3X 2 Kalau kita baca Padahal itu adalah Negatif 3 X pangkat 2 Ya Ditambah dengan 8 Nanti kita akan ada Penambahan lagi Untuk 8 Oke Yang kedua adalah Header node nya Itu 0 dan min 1 Header node Untuk poli Bisa kita mulai Di address 5 Dan untuk A fail memory Dimulai dari 2 Nah Disini link Atau LNK Vertikal nya Dari atas ke bawah Vertikal ya Dari atas ke bawah 4 8 5 6 1 3 0 9 7 Vertikal dari atas Ke bawah Nah Itu adalah soal Untuk Circular Header list Polinomial PX Nah Jawabannya Adalah Kita lihat dulu Soalnya adalah Polinomial PX 2X 8 Ditambah 5 Pangkat 7 Kemudian Ada Negatif 3 X Pangkat 2 Dan Tambah 8 Kalau kamu lihat Kalau kamu lihat Disini Maka Poli Adalah Nama Pengganti Dari Start Atau Nama Pengganti Dari Mulai Itu adalah Poli Ya Nah disini Header note nya Adalah 0 dan Min 1 0 dan Min 1 Kemudian 2 dengan 8 Jadi 2 itu Koefisien Dan 8 itu Pangkat Ya Lanjut 5 Koefisien 7 Pangkat Kemudian Negatif 3 Atau Min 3 Sebagai Koefisien Dan 2 adalah Pangkat Nah Kemudian Lanjut 8 Ya Nah Kita harus Temani 8 Dengan Angka Lain Makanya Yang masuk Adalah Angka 0 Ya Jadi Kasian Kalau jomblo Ya kan Jadi Kita akan Cari pasangannya Jadi 8 Dengan 0 Apapun Angka Yang ada Di belakang Soal Kamu bisa Tambahkan Dengan 0 Ya Supaya Dia ada Value nya Ada Nilainya Oke Ini Jawaban Yang pertama Kalau kamu Lihat Itu ada Tanda Sirkuler Memutar Ya Nah Kalau Misalnya Kita Mau Ini Yang Horizontal Kita Melihat Vertikal Jawaban Vertikal Dari Skema Pemintaan Memory Yang Soalnya Tadi PX Sama Dengan 2X Pangkat 8 Ditambah 5X Pangkat 7 Negatif 3 Pangkat 2 Ditambah 8 0 Kita Akan Mulai Di Adres 5 Dari 9 Adres Itu Koefisiennya 0 Kemudian Pakatnya Min 1 Dapat Dari Mana Lihat Soal Ya Sudah Ditentukan 0 Dan Min 1 Kemudian Yang Saya Bilang Tadi Link Berapa Selanjutnya 1 Dari Mana Itu Link Kita Lihat Tadi Ini Adalah Vertikal Berarti 8 5 6 1 3 0 9 7 Ya Angka Pertama Paling Atas 4 Angka Terakhir Adalah 7 Kebetulan Di address 5 Itu Ada Link 1 Artinya Setelah Kita Masukkan 0 Dan Min 1 Lihat Link 1 Untuk Masukin Data Yang disini Berupa Angka Selanjutnya Oke Ya Link 1 Kita Perhatikan Kita Masukkan 2 Sebagai Koefisien Dari 8 Sebagai Pangkat Jadi Yang kamu Lihat disini Pang Itu Pangkat Bukan Anak Pang Oke Dari Situ Jangan Lupa Untuk Kamu Lihat Link Keempat Link Keempat Ada Koefisien 5 5 5 Pangkat 7 Lanjut Ada Link 6 Itu Isinya Negatif 3 Sebagai Koefisien Dan Kemudian Pangkat 2 Sudah Selesai Belum Masih Berlanjut Perhatikan Link 3 Link 3 Disini Ada 8 Sebagai Koefisien Dan Pangkat 0 Apakah Sudah Berakhir Karena Ada 0 Bukan Belum Berakhir 0 Itu Teman Dari 8 Kita Harus Lihat Lihat Link 5 Lihat Di Samping Ada Link 5 Ada 0 Lagi Ada Min 1 Lagi Kemudian Ke Link 1 Perhatikan Muter Lagi Dari 1 Ada 2 8 Kling 4 5 7 Kling 6 Min 32 Kling 3 8 0 Dan Masih Berputar Kling 5 Muter Muter Ini Itulah Yang Kita Sebut Dengan Sirkular Tidak Berhenti Terus Berputar Menuju Link Kling Itu Disebut Dengan Sirkular Oke Nah Bagaimana Kalau Misalnya Kita Mau Lihat Contoh Yang Ground Yang Berakhir Yang Tidak Muter Pusing Keliling Kita Pengen Yang Berhenti Nah Ini Ada Contohnya Kamu Lihat Disini Slide Saya Lihat Kelaki Ground Hiderless Polinomial PX Diketahui Soalnya Polinomial PX 3X Pangkat 9 Ditambah 1 Pangkat 6 Negatif 7 X Pangkat 4 Dan Ditambah 2 Soalnya Ingat 2 nya Itu Nanti Kita Mau Kasih Temen Sama Seperti 8 Tadi Kita Kasih Temen 2 Kita Mau Kasih Temen Nah Header Note Ini Yang Saya Bilang Tadi Kamu Harus Lihat Soal Karena Dia Ditentukan Nilainya 0 Dan Min 1 Kemudian Ada Pertanyaan Bulan Boleh Kalau Header Note 1 Dan 2 Boleh Terus Kalau 3 Dan 4 Boleh Tergantung Dari Soal Tergantung Dari Saya Yang Bikin Poli Artinya Start Dimulai Dari Adres 5 Ini Bisa Berubah Bisa Bisa Dari 6 Bisa 9 Bisa Tergantung Dari Soal Dan Tergantung Dari Saya Juga Lanjut Avel Itu Ketersediaan Memori Kosong Yang Mungkin Datanya Akan Masuk Nah Ini Avel Memorinya Kita Mulai Dari Alamat Yang Kesembilan Atau Memori Yang Kesembilan Kemudian Perhatikan Ada Link Vertical Dari Atas Kebawah Untuk Jawaban Yang Part Kedua Kita Perlu Lihat Paling Atas Adalah 2 Kemudian 0 Kemudian 1 Kemudian 7 Kemudian 4 9 8 6 Dan 3 Jadi Yang Paling Bawah 3 Nah Bagaimana Kita Mengerjakan Ini Dan Bagaimana Kita Tahu Ini Adalah Ground Mari Kita Lihat Slide Berikutnya Next Slide Oke Disini Poly Perhatikan Poly Adalah Start Atau Mulai Kemudian Header Note 0 Dan Min 1 Ada Di Kotak Memory 1 Lanjut Ada 3 Dengan 9 3 Adalah Koefisien Dan 9 Adalah Pangkat Oke Lanjut Ada 1 Dan 6 Ada Negatif 7 Dan 4 Kemudian 2 Temenin Sama 0 2 Dan 0 Ya Nah Disamping 2 Dan 0 Ada Tanda X Itu Tanda Ciri khas Dari Ground Ini Jawaban Part 1 Untuk Yang Header English Nah Part Kedua Perhatikan Sama Seperti yang Tadi Stirkuler Ini Adalah Skema Vertical Oke Poly Kita Mulai Start Di Adres 5 Dari 9 Adres Ya Kemudian Available Memory Mulai Dari 9 Kosong Kosong Nya Di 9 Oke Ya Nah Kita Lihat Ya Poly 5 Ini Koefisiennya Sesuai Dengan Soal Ada 0 Dan Pangkatnya Adalah Min 1 0 Min 1 Selanjutnya Angkanya Mau ditaruh Di link Mana Perhatikan Yang Sebelah Link Nya Adalah 4 Kita Lihat Link 4 Lalu Kita Masukkan 3 Sebagai Koefisien Dan 9 Sebagai Pangkat Lanjut Ya Kalau Mau lanjut Lihat Link 7 Link Selanjutnya 7 Diisi Dengan 1 Dan 6 Bagaimana Bisa Kita Lihat Angka Angka Ini Ini Ada Pada Soal Ya Jadi Perhatikan Baik Baik Lanjut Setelah 1 Dan 6 Kita Lihat Link 8 Link 8 Ini Ada Negatif 7 Kemudian Ada 4 Ya Nah Setelah Itu Masih Berlanjut Lihat Link 6 Ada 2 Dan 0 Ya Dari Situ Sudah Selesai Tapi Kita Harus Lihat Alur Dari Sampingnya 2 Dan 0 Ada Link 9 0 0 Kita Lihat Lagi Link 3 0 0 Kita Lihat Link 1 0 0 Menuju Ke Link 2 Sampai Kita Lihat Benar Benar Tidak Ada Data Dan Nilainya Adalah 0 Link Sudah Tidak Ada Lagi Dan Sudah Berakhir Sudah Berakhir Ini Sudah Ground Tidak Memutar Atau Silkular Ini Adalah Contoh Dari Ground Header English Oke Saya Memiliki Latihan Soal Tugas Mandiri Jadi Kalian Guys Bisa Ngerjain Ini Untuk Cobain Apakah Ini Soal Dari Circular Atau Soal Ground Header English Perhatikan Ini Ada Pada Slide Ini Soalnya Simak Baik Hati Yang Jadi Pertanyaan Oke Saya Bacakan Soal Latihannya Apakah Circular Atau Ground Jika Diketahui Polinomial PX 3 X Pangkat 9 Negatif 2 X Pangkat 8 Ditambah 1 X Pangkat 6 Ditambah 5 X Pangkat 5 Negatif 7 Pangkat 4 Ditambah 9 X Pangkat 4 Negatif 3 Pangkat 1 Ditambah 7 X Pangkat 2 Dan Negatif 9 X Pangkat 6 Ditambah 4 Ya Oke Paham ya Soalnya Nanti 4 Harus ditemenin Sama Apa Gitu ya Oke Header note Ditentukan 0 Dan Min 1 Kemudian Polinya Atau stacknya Kita akan mulai Di alamat 9 Jadi dari bawah Kita akan mulai Available nya Justru di tengah Di Adres 5 Nah Link Vertical Dari atas Ke bawah Vertical ya Dari atas Ke bawah 5 8 13 11 10 12 0 14 4 15 2 3 1 6 Dan 7 Oke Cukup banyak Berarti kamu harus bikin skema Dari link list ini Dan kamu sudah bikin dulu Part 1 nya Kemudian bikin lagi Part 2 nya Baru kamu ketahui Apakah ini Circular Header list Atau ini Ground Header list Oke Ya latihan ya Dengan semangat Oke semangat ya Semangat kakak Nah berakhir deh Kalau kayak gitu nih Mata kudaya kita Di struktur data Part ke 11 Kita akan Menuju Ke part 12 Untuk Ngomongin hal yang lain lagi Semoga kamu ngerti semua ya Untuk masalah link list ini Dan kerjakan soalnya Dengan happy Oke Bilahi Taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh